Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi untuk serinya ini adalah Redmi Note 10 dan handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya dengan cara wipe data via recovery mode namun konsekuensinya semua data yang ada pada internal memory handphone ini akan hilang semua oke langsung saja kita matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol tersebut kalau sudah muncul logo Redmi lepaskan tombol powernya tahan tombol volume atas sampai masuk ke tampilan main menu MIUI recovery seperti ini turunkan ke menu web data dengan tombol volume bawah tekan ok dengan tombol power turunkan lagi ke menu web all data kemudian tekan tombol power untuk oknya turunkan ke menu confirm tekan tombol power untuk memilih menu confirm dan ini adalah proses wiping datanya kalau sudah selesai data weapon successfully bisa kita kembali ke main menu tekan tombol power reboot dengan tombol power dan reboot to system dengan tombol power kembali kemudian handphone akan menyala di logo Redmi dan bisa kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita tunggu saja bagi teman-teman yang tahu posisi baterainya kira-kira kritis di bawah 10% silahkan bisa menghubungkan handphone ini ke charger agar daya baterai tetap terjaga pada saat proses loadingnya berjalan kemudian seperti yang aku bilang di awal video tadi metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini baik itu foto video aplikasi catatan kontak semuanya akan hilang untuk metode tanpa hilang data bagaimana tampaknya pada handphone Redmi terbaru belum bisa mengatasi kasus lupa kunci layar tanpa hilang data kecuali mungkin nanti teman-teman bisa mengingat kembali akun Google-nya yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini mungkin hanya kontak yang bisa kita selamatkan setelah nanti handphone berhasil kita hapus kunci layarnya dengan proses wipe data seperti ini maka nanti kita akan setup lagi handphone ini kemudian pada proses setupnya kita akan diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini silahkan teman-teman loginkan akun Google-nya untuk memulihkan data kontak yang berhasil terbackup sebelumnya ketika handphone ini bisa kita gunakan namun pada saat proses terkunci layarnya tentu saja handphone tidak bisa digunakan maka data-data yang ada di internal memory pun tidak bisa kita selamatkan oke ini dia masih proses loading ya kita tunggu aja sampai loadingnya selesai namun kadangkala tidak hanya akun Google yang terlogin di handphone ini bisa saja selain akun Google ada akun Mi-nya bagi teman-teman yang meloginkan akun Mi sebelum handphone ini kita reset tadi tentu saja nanti akan diminta untuk mengkonfirmasi meloginkan akun Mi-nya maka untuk akun-akun yang sebelumnya terlogin di handphone ini jangan sampai lupa selanjutnya setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang ternyata handphone ini masih menggunakan MIUI 12.5 dan sampai disini tidak ada tampilan terkunci akun Mi berarti handphone ini tidak terlogin akun Mi sebelum kita lakukan reset jadi aman sampai disini tinggal kita pikir akun Google-nya apakah handphone ini meminta verifikasi akun Google atau tidak pada saat kita proses setup nanti sementara kita masih di tampilan loading pilih lokasi sebelumnya adalah pilih bahasa langsung aja kita pilih bahasa Indonesia kemudian sekarang pilih lokasi sedang mengatur lokasi kita tunggu sebentar memang pada saat proses mengatur lokasi ini proses loadingnya lumayan lama kemudian setelah selesai di halaman pilih lokasi selanjutnya adalah syarat dan ketentuan berikan centang aja kemudian next lagi kartu SIM bisa kita lewati hubung ke jaringan bisa kita lewati dulu saja kemudian kita lanjutkan setupnya mudah-mudahan bisa sampai ke tampilan menu dan untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu setelah saat dilewati setelah tambahan bisa kita next saja kemudian pengaturan selesai dan ada loading memuat aplikasi tampaknya kondisi baterai menipis ya ada di 16% sementara kita masih menunggu loading memuat aplikasi yang lumayan lama mudah-mudahan kondisi baterainya mencukupi untuk mempersingkat waktu kita percepat durasi pada waktu saat loading memuat aplikasi dan ternyata handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena disini ada tampilan belum masuk untuk menggunakan ponsel ini kita harus meloginkan dulu akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini maka kita akan setup ulang handphone ini tapi kali ini kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet kita akan gunakan wifi saja atau yang tidak ada wifi teman-teman bisa gunakan data seluler via kartu SIM perbedaan saat kita setup tanpa dan dengan wifi adalah seperti ini ketika setup menggunakan jaringan internet maka ada tampilan loading menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian salin aplikasi dan data bisa kita pilih jangan salin dulu dan kita tunggu sebentar ada proses loading lagi ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu namun di bagian bawah kunci layarnya ada opsi lain ada gunakan akun Google gantinya bisa kita pilih opsi ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda bagi teman-teman yang ingat akun Google-nya atau email Google-nya silahkan login-kan saja email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini kemudian kata sandinya dan berikutnya setup sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang lupa akun Google-nya jangan khawatir selalu ada solusi di channel Magelang Flasher bisa teman-teman simak tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini cara bypass akun Google pada Redmi Note 10 untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan air kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa gaudi Sampai jumpa.